Halo semuanya, welcome to Daunet Films. Di episode kali ini kita akan membahas tentang sebuah converter yang sangat bagus. Namanya adalah Wondershare Uni Converter. Ya, di episode kali ini kita akan membahas tentang Wondershare Uni Converter. Sebuah converter yang mungkin bisa dibilang lebih bagus dari Media Encoder. Karena ini tuh bisa dipakai untuk beberapa hal. Nah, namanya juga Wondershare Uni Converter. Pasti dia bisa convert video. Yuk langsung aja kita bahas video converter-nya. Nah, sekarang kita udah ada di halaman utamanya dari Wondershare Uni Converter ini. Di sini ada beberapa opsi ya yang kalian bisa pakai. Di sini ada opsi Auto Reframe, Smart Trimmer, lalu Intro Outro, Watermark Editor, Subtitle Editor, AI Portrait, dan Background Remover. Nah, ini semua adalah Value Added Features-nya. Kalian bisa dapetin kalau kalian pakai yang versi berbayarnya. By the way, karena kita mau fokus, kita langsung aja yuk lompat ke bagian yang kita mau bahas. Bagian pertama ini namanya adalah Converter. Nah, di sini fungsinya ini untuk nge-convert file. Karena biasanya pada saat shooting, filenya besar atau kalian mau share di WA atau dimanapun, pasti jadinya gede banget. Nah, kayak contohnya kita punya satu file ini kalau kita cek ukurannya adalah 23GB. Tentu aja ini akan besar banget saat kita udah selesai edit dan mau backup. Nah, kita tinggal lempar aja drag and drop ke sini. Lalu dia akan langsung seperti ini. Nah, di sini ada infonya. Nah, ini adalah info before-nya. Nah, lalu nanti di sini ada info after-nya. Kira-kira berapa? Oh, awalnya MP4 23GB, durasi 13 menit. Jadi, MP4 1,9GB, 13 menit. Nah, kita juga bisa ganti formatnya nih dari MP4 4K. Kita bisa ganti misalnya jadi format MP4 di sini 600MB aja. Atau bahkan kita bisa ekstrim, lakukan convert yang paling efisien. Nah, misalnya di sini kita mau pakai format-format lain ya. Kayak MP4 tapi yang bitrate-nya kecil. Jadi, misalnya kita pakai seperti ini. Lalu di bagian setting kita bisa setting. Nah, di bitrate ini bisa kita atur supaya kita lebih tahu estimasi hasil akhirnya. Kalau kita ganti jadi 2000, di sini akan jadi 211MB aja. Dan ini jadi filenya kecil banget. Atau kita bisa pilih aja di sini. Di sini kan ada custom, high quality, sama small. Kita bisa ganti jadi small, jadi dia ukurannya lumayan kecil. Lalu kalau misalnya kita masih mau kecilin lagi, ya tinggal turunin aja resolusinya ini. Misalnya 720x480. Maka kalau kita dapetin ukurannya di 900KB per second, kita bisa dapet 102MB. Nah, ingat sekali lagi ini 23GB bisa jadi 600MB. Pastinya kalau file-file lebih kecil, bisa jadi lebih kecil lagi. Dan bisa lebih hemat space. Lalu tentukan lokasinya kalian mau save di mana. Misalnya di E, Wondershare Uniconverter, converted. Udah deh, setelah selesai kita tinggal start aja. Ini video lama banget ya, 13 menit. Tapi di sini dia bisa memanfaatkan GPU acceleration-nya dari NVIDIA. Dan waktu convert-nya cuma 3 menit aja. Ini sih super, super cepet ya. Nah, di sini kalian bisa enable-in kalau kalian udah support. Nah, kurang lebih itu dia untuk converter-nya. Nah, itu tadi untuk convert videonya ya. Sekarang gimana dengan compress? Karena kadang-kadang memang kita perlu compress videonya. Maksudnya adalah compress video supaya ukurannya lebih kecil. Contohnya kita mau kirim ke WhatsApp, kirim ke media, upload di archive kita supaya lebih kecil. Yuk, langsung aja kita bahas untuk convert-nya. Nah, ini nggak cuma meng-convert, tapi menjadikan ukurannya jauh lebih kecil. Nah, contohnya di sini gue punya video CapCut Preview 3, 600 MB. Lalu kita pilih videonya, masukin. Lalu kita bisa compress videonya supaya ukurannya jauh lebih kecil. Dari 600 MB kita bisa ubah jadi bisa kita bikin jadi small size. Misal kita cari yang ini, 20% aja. Jadi ukurannya bakalan jadi 64. Done. Gitu, tinggal nanti di klik compress aja. Maka dia akan compression. Sekali lagi, Wondershare ini canggih banget memanfaatkan fitur GPU acceleration-nya. Dari Nvidia. Nah, selain untuk convert video, nampaknya ini juga bisa untuk edit video. Mantap banget ya, udah kayak video editor. Tentunya fiturnya nggak selengkap itu, tapi ini bisa dipakai banget. Yuk, langsung aja kita lihat fitur apa yang bisa dilakukan edit videonya. Nah, selain itu disini juga ada fitur-fitur sederhana ya untuk editing. Sekali lagi, ini editing yang cukup sederhana. Jadi, jangan dipikir ini editing yang sangat-sangat susah gitu. Enggak. Ini editingnya sederhana banget. Jadi, dia hanya mem-cut aja bagian misalnya mulainya dan akhirnya. Tuh, misal kita pengen mulainya dari bagian sini. Tinggal kita pilih aja. Lalu yang sininya kita langsung delete aja. Klik delete. Gampang kan? Nah, itu caranya. Kalau misalnya kita mau cut di tengah-tengah, tinggal cut. Cut. Lalu tengahnya delete. Gampang banget. Ini fitur yang sederhana ya. Jadi, ini fitur yang bisa ngebantu proses editing. Karena udah ada beberapa fitur basic untuk editingnya disini. Nah, disini juga ada fitur untuk cropping. Kalau kalian mau, misalnya kita pengen crop bagian sini aja. Nah, in case kepake bisa. Atau kalian mau jadiin ini untuk Instagram. Nah, bisa disini. Memang sih fiturnya nggak terlalu lengkap banget ya untuk sebuah video editing. Karena memang ya ini software compression gitu sebenarnya. Dan kalau kalian tahu, video-video ini teman-teman bisa kalian merge jadi satu. Caranya tinggal klik merge or file. Nanti kalian start, dia akan jadi satu file. Sama seperti fitur merger ini. Jadi, misalnya kita tambahin. Oke, video dua ini. Maka video dua ini akan merge jadi satu video. Nah, itu kurang lebih untuk video editor. Nah, hal yang gue suka juga disini adalah fitur screen recording-nya. Karena screen recording ini sangat membantu. Khususnya pengguna Windows yang sampai saat ini belum dapat kejelasan gimana caranya screen recording dengan asik. Nah, ini dia fitur screen recording-nya. Bisa apa aja sih? Nah, lalu disini ada screen recording-nya. Nah, kita akan coba langsung tes setelah ini fitur screen recording-nya. Nah, seperti yang kalian lihat saat kita buka screen recording-nya tampilannya seperti ini. Ini area yang mau di screen record. Kita bisa gedein atau kecilin. Contohnya, dari sini ke sini. Artinya dia full resolution-nya. Bisa juga kita kecilin aja sesuai dengan kebutuhan kita. Atau kita pakai full ya. Atau kita pakai rasionya langsung. Dan kita ready untuk screen recording. Hampir nggak ada drop frame-nya. Atau kayak patah-patah gitu nggak ada. Cukup clean untuk sebuah fitur screen recording. Nah, itu dia guys untuk episode kali ini tentang Wondershare Video Converter. Atau Uni Converter ini. Seru banget. Fiturnya banyak banget. Tentunya bisa dipakai sana-sini. Bisa dipakai juga fiturnya untuk ngedit video. Untuk compress video. Bahkan untuk screen recording. Ya, thank you buat Wondershare yang udah menyediakan fitur selengkap ini. Itu aja guys dari gue untuk episode kali ini. Thank you for watching and always out of the box. Terima kasih sudah menonton!